Kembali di sepekan terakhir episode ke-61 Oke informasi pertama kita adalah Masih mengenai pemilu dimana ada dugaan Tentunya dari sejumlah pihak Ada manipulasi suara Nah kemudian ini Ada juga tanggapan-tanggapan lain yang masuk Katanya suara suara tersebut datang Atas bisikan dari Seorang setan gundul Tapi kok, bentar ini kok Produser rasanya kok kita rasanya ada yang ini ya Bikin merinding ya Viral ada sosok setan gundul Yang mewarnai Polemik kemenangan Dari salah satu capres Pada waktu pemilu 2019 Nah ini cukup viral Bahkan juga menimbulkan banyak sekali tanggapan Awalnya itu pada hari Senin tanggal 6 Mei ya, ini dari akun Andi Arih underscore, katakan bahwa Kelompok setan gundul di kubu capres-capres nomor 02 Yang memasuk kesesatan menang 62% Oke, itu yang muncul dan cukup viral Nah kemudian suontak saja Dari ketua divisi bidang hukum demokrasi dan utahayan Mengatakan bahwa Dengan yang dimaksud dengan setan gundul tersebut Adalah memasuk informasi dan data untuk Prabowo Sehingga yakin menang hingga 62% Nah menurut Andi Prabowo ini dipasuk informasi dan data yang salah Sehingga kemudian terjerumus Data apa itu Menyatakan bahwa menang 62% Entah dari mana datanya Memang kalau kita lihat bersama dari timeline-nya Ada hal yang sangat janggal Yang ditemukan baru-baru ini Memang lokasi rumah Prabowo Yang ternyata di Jalan Kertanegara 4 Jakarta Selatan Juga kemudian sontak di beberapa aplikasi Untuk penyedia transportasi online Juga berubah namanya tiba-tiba Berubah nama menjadi istana presiden Tanda kutip Republik Kertanegara Di aplikasi PT Digital juga di Google Maps Tapi kita masih menunggu juga Hasil yang resmi tanggal 22 Mei Dari pihak KPU Untuk itu Segala bentuk kecurangan Segala bentuk keniscayaan Terkait dengan data manipulasi Terkait pemilu Itu serahkan semua kepada pihak aparat Untuk terus dikaji Dan juga dicari kebenarannya Oke yang menjadi viral juga di media sosial Adalah meninggalnya DJ Adam Sky Yang merupakan DJ Beken Dari Australia yang ditemukan meninggal Di Bandung, Bali Pada hari Sabtu Tanggal 4 Mei 2019 Dan informasi terakhir Dindapatkan juga Dari Tim Metcom Dari pihak kepolisian Setempat mengatakan bahwa DJ Adam Sky ini Diketahui kehabisan darah Dan juga diduga ada Kejanggalan Akibat kematiannya Oke Di laporan awalnya itu Memang muncul dari pihak kepolisian Yang mengatakan bahwa Adam Sky ini Memang tinggal di sebuah Vila mewah di kawasan Badung, Bali Dia tinggal bersama dengan 2 orang Perempuan asal Rusia Dan dia menjelaskan pada waktu itu Awalnya Itu DJ Adam Itu ingin membantu temannya Bernama Zoya Lukian Steva Dimana dia ingin membantu Untuk menyelamatkan dia Tapi ternyata Malah kemudian DJ Adam Sky Yang kemudian Terkena imbasnya Dan akhirnya dia meninggal Dia meninggal Karena menambrak kaca Kemudian terluka Dan terkena di bagian arteri Di bagian tubuhnya Sehingga dia belum sempat Dicari pertolongan Akhirnya dia meninggal Karena kehabisan darah Dan pihak Polresta Dan pasar Menatakan bahwa Istri DJ Adam Sky ini Menolak Diadakan autopsi Dan dari pihak Warga pun Juga menginginkan Adanya proses Perizinan dan lain-lain Supaya jenazah Bisa dibawa Ataupun dipulangkan Kembali Ke Australia Dan mengenai bagaimana Sebenarnya Konologi dan lainnya Itu dari pihak Warga pun Juga menolak Semoga keterangan Tapi sejauhin dari pihak kepolisian Masih akan terus mengusut Dan meminta keterangan Dari sejumlah saksi-saksi Terkait Terkait juga dengan Kejadian ini The goddess of Sussex Meghan Markle Yang akhirnya telah Melahirkan putra pertama Pada Senin pagi Tanggal 6 Mei 2019 Kemudian Seperti tradisi Di Inggris Dan juga kerajaan Di Eropa ya teman-teman Biasanya ada pengumuman Yang dimunculkan Di depan istana Nah pengumuman Kelahiran ini Dipasang di depan Istana Buckingham Dan intradisi ini Bermula pada tahun 1837 Saat istana Menjadi kediaman resmi Ratu Elizabeth II Para netizen ini Memprediksi Memperkirakan Kelahiran dari Putra Meghan Markle ini Seharusnya pada April lalu Artinya Kalau proses persalinan ini Kemudian diurutkan lagi Memang sudah terlambat Dari usia kehamilan 40 minggu Atau yang dikatakan Lumrah Disebut sebagai kehamilan Overdue Artinya Kelahiran Ataupun juga Proses persalinan Meghan ini Terlambat Satu pekan Dan akhirnya setelah sekian lama Banyak sekali Tebakan dari para netizen Akhirnya kita mengetahui Dan inilah nama Dan Sang putra mahkota tersebut Nantinya akan menempati Urutan ketujuh Dari takta Inggris Serta pangeran Charles Pangeran William Dan ketiga anaknya Serta pangeran Harry Dan dia pun juga menjadi Cincin ketujuh Dari Ratu Elizabeth II Nah teman-teman Itu tadi yang Tiga hal Yang menjadi sorotan utama Dalam semangat terakhir kali ini Terus support kami Melalui subscribe Di Youtube Dan juga jangan lupa Like dan juga comment ya Kita ketemu Setiap hari Jumat Jam 5 sore Sampai jumpa Terima kasih telah menonton